Intro HKBP Kayu Putih Jakarta Timur menjelenggarakan Pesta Jubilium ke 50 tahun minggu pagi. Dalam penggalangan dana, Presiden Komisaris Antikorp Nudin Tabubolon memberikan sumbangan 100 juta rupiah untuk bangunan gereja. Rangkaian acara ibadah Pesta Jubilium ke 50 tahun HKBP Kayu Putih Jakarta Timur diawali dengan perayaan Pesta Boma Ngompol dan Jubilium yang disaksikan langsung oleh jemaat dan para tamu undangan. Dalam kotbahnya, Pendeta Darwin Lumban Tobing menyampaikan dua hal pokok, yakni jemaat harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat menyerahkan diri kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Program pencapaian kegiatan gereja HKBP Kayu Putih Jakarta Timur ini setiap tahun mengalami kemajuan dan penambahan jemaat. Untuk itu Presiden Komisaris Antikorp Nudin Tabubolon menyerahkan sejumlah donasi sehingga pembangunan gereja bisa terus ditingkatkan. HKBP diberkati untuk menjadi berkat. Jadi siapapun warga daripada HKBP, kalau diberkati Tuhan harus menyerahkan berkat itu juga kepada Tuhan. Jadi kami akan membantu menyumbangkan gereja ini 100 juta rupiah. Komisaris Antikorp Sondang Tiar Debora Tambubolon yang ikut hadir dalam acara ini memberikan apresiasinya terhadap pembangunan dan pengembangan gereja selama ini. Luar biasa berkat Tuhan atas gereja Kayu Putih, luar biasa perjuangannya dari yang tidak ada menjadi. 50 tahun gereja Tuhan sudah berdiri. Semoga dengan berlangsungnya jubileum 50 tahun, gereja HKBP Kayu Putih semakin gereja Tuhan semakin diberkati dan juga menjadi berkat boleh untuk banyak orang di sekitar gereja ini. Terima kasih. Acara ditutup dengan lelang dan penyerahan ulos oleh praisis dan pendeta kepada jemaat serta tamu undangan sebelum foto bersama. Dari Jakarta, Triiswanto, Dio Malau, Lusantara TV melaporkan. Dari Jakarta, Triiswanto, Dari Jakarta,